Pertama kalinya dalam sejarah Republik Indonesia, di daratan Borneo hadir infrastruktur jalan tol. Jalan tol yang menghubungkan kota Balikpapan dan Samarinda, Kalimantan Timur, ditargetkan beroperasi akhir tahun 2019 ini. Tol pertama di Kalimantan akan beroperasi akhir tahun ini. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perubahan Rakyat menargetkan jalan tol Balikpapan-Samarinda sepanjang 99,35 km beroperasi di akhir tahun 2019. Pembangunan proyek ini hingga Juli 2019 mencapai 90,19 persen. Tol akan memangkas waktu tempuh Balikpapan-Samarinda yang semula 3 jam menjadi 1 jam, dengan kecepatan rata-rata 100 km per jam. Proyek tol Balikpapan-Samarinda dibangun sejak November 2016, terdiri dari 5 seksi. Seksi pertama ruas Balikpapan-Samboja sepanjang 22,03 km. Seksi kedua ruas Samboja-Muara Jawa yang terentang sejauh 30,98 km. Kemudian seksi tiga menghubungkan Muara Jawa dan Palaran 17,50 km. Seksi empat Palaran-Samarinda 17,95 km. Serta seksi lima ruas Balikpapan sampai Bandara Sepinggan sepanjang 11,09 km. Pembangunan jalan tol Balikpapan-Samarinda menggunakan skema kerjasama pemerintah dan badan usaha dengan nilai investasi sebesar 9,9 triliun rupiah. Pembangunan seksi pertama menggunakan dana anggaran pendapatan dan belanja daerah APBD Provinsi Kalimantan Timur sebesar 1,5 triliun rupiah. Dan APBN sebesar 271 miliar rupiah. Dari total investasi ini sebesar 79,88 miliar rupiah dialokasikan untuk pembangunan jembatan manggar sepanjang 613 meter. Untuk seksi dua, tiga, dan empat pembangunannya menggunakan dana badan usaha jalan tol yaitu PT. Jasa Marga Balikpapan-Samarinda. Sedangkan untuk seksi lima didanai oleh APBN yang berasal dari pinjaman pemerintah Tiongkok sebesar 848,55 miliar rupiah atau sekitar 8,5 persen dari total investasi. Pekan pertama Agustus lalu, Badan Pengatur Jalan Tol sudah melakukan uji pralaik fungsi terhadap tol Balikpapan-Samarinda seksi 2-4 yang digarap badan usaha PT. Jasa Marga Balikpapan-Samarinda. Hingga awal Agustus, progres konstruksi seksi 2-4 Samboja-Samarinda sepanjang 66,43 km telah mencapai 94,97 persen dan pembebasan lahannya 99,49 persen. Harapannya seksi 2-4 bisa beroperasi September nanti. Ada pun untuk seksi 1 dan 5 sepanjang 33,08 km yang digarap pemerintah telah menembus 94,91 persen untuk konstruksi dengan pembebasan lahan mencapai 99,53 persen. Proyek tol Balikpapan-Samarinda ini sebenarnya sudah lama digagas pembangunannya. Pada 2010, proyek ini telah mulai dikerjakan tapi sempat terhenti karena masalah pembebasan lahan. Baru awal tahun 2015, proyek ini kembali dilanjutkan. Pada 2016, tol Balikpapan-Samarinda dimasukkan dalam daftar proyek Star Tenggis Nasional yang perlu dipercepat pengerjaannya sesuai peraturan Presiden No. 3 tahun 2016. Selain kendala pembebasan lahan, di awal 2019 sempat terjadi longsor pada lahan ruas tol Seksi 5. Insiden ini membuat pengerjaan sempat dihentikan untuk mengambil sampel tanah sebagai pertimbangan penanganan lahan di lokasi longsor. Sementara kendala pengerjaan Seksi 2-4 tol Balikpapan-Samarinda adalah persoalan geoteknik. Di beberapa titik, ini mencakup persoalan kekuatan tanah dan batuan beserta hubungannya dengan kemampuan menahan beban yang tidak sesuai prediksi awal. Pembangunan jalan tol juga beririsan dengan wilayah konservasi Taman Hutan Rakyat Tahura, Bukit Soeharto. Pembebasan lahan sempat terkendala karena masyarakat yang tinggal di sana meminta ganti rugi tanaman. Pembangunan tol Balikpapan-Samarinda juga sempat terganggu saat bencana tsunami menerjang Palu dan Donggala, Sulawesi Tengah pada November 2018. Ini lantaran kebutuhan akan batu yang tidak terdapat di Kalimantan dipasok dari Sulawesi. Tsunami Palu sempat membuat suplai batu terhenti selama 2 bulan. Ini menjadi penyebab mengapa tol tak bisa memenuhi tanggat April 2019. Jalan tol di Pulau Kalimantan menurut Menteri PUPR Basuki Hadi Mulyono diharapkan dapat mendorong pertumbuhan kawasan ekonomi baru. Tidak hanya di kawasan perkotaan tetapi juga di daerah berkembang dan perbatasan. Ini untuk mengurangi disparitas sosial, ekonomi, dan wilayah. Kedepan, di antara Balikpapan dan Samarinda diharapkan terbangun kawasan industri minyak goreng, batu bara, minyak bumi, dan gas serta perkebunan. Jalan tol juga diharapkan dapat memangkas biaya logistik barang dan jasa karena ada penghematan jarak tempuh antar kedua kota. Apalagi tol juga menjadi akses penghubung Bandara Internasional Sultan Aji Muhammad Sulaiman, Sepinggan. Akses menuju bandara dapat ditempuh dalam waktu 15-20 menit dengan melewati Seksi 5 Ruas Balikpapan, Sepinggan yang hanya berjarak sekitar 8 km dari bandara. Di periode kepemimpinan yang kedua, Presiden Jokowi Dodo berjanji akan melanjutkan pembangunan tol Balikpapan-Samarinda hingga ke Bontang. Ini artinya akan terentang sekitar 95 km lagi. Perusahaan patungan yang terdiri dari BUMN dan swasta, yaitu PT Jasa Marga TBK, PT Bangun Cipta Sarana, PT PPTBK, serta PT Wijaya Karya TBK, sudah berkomitmen untuk membangun tol lanjutan hingga ke Bontang. Sementara itu, proyek jalan tol pertama Kalimantan Barat, jalur Pontianak-Singkawang, segera dibangun sepanjang 145 km. Proyek ini rencananya akan melewati dua kabupaten dan dua kota, yakni Kabupaten Kubur Raya, Kabupaten Mempawah, Kota Pontianak, dan Kota Singkawang. 8 Agustus lalu, sudah ada nota kesepahaman antara pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dengan perusahaan investor asing asal Malaysia, Art Tufah Ventures Ltd. Sejumlah kajian juga telah dilakukan sejak 2005. Jalan tol yang akan menjadi penghubung Bandara Internasional Supadio Pontianak dengan Pelabuhan Internasional Kijing, Kabupaten Mempawah, dan Bandara Singkawang diharapkan dapat meningkatkan daya saing Kalimantan Barat.